Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Indonesia International Institute for Life Science atau I3L mengadakan sebuah acara yang bertajuk Life Science Competition bagi para pelajar SMA di seluruh Indonesia pada tanggal 6 Mei 2014 lalu. Acara yang ditujukan untuk mencari talenta dan karya-karya anak SMA yang inovatif dan kreatif di bidang penelitian ini disambut antusias. Setelah melalui seleksi awal, terpilihlah 10 finalis yang berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta yang kemudian harus mempresentasikan penelitiannya di hadapan juri. Terdapat 5 topik kategori yang bisa diikuti diantaranya adalah food science, food technology, biomedicine, biotechnology, bioinformatics, dan bioentrepreneurship. Orisinalitas, proses penelitian dengan tahapan saintifik, produk yang bisa dipertanggungjawabkan menjadi kriteria. penilaian para juri. Setelah melalui proses penilaian yang rumit, akhirnya terpilihlah 4 orang pemenang. Dan akhirnya, juara pertama diraih oleh Yuliani Putri dengan penelitian mengenai pembuatan permen jeli dari ekstrak buah dan daun garsan. Saya harapkan muncul ide-ide baru yang lebih inovatif dan kemudian bisa direalisasikan. dan akhirnya bisa menjadi suatu produk yang bagus untuk human being ya. Sudah saatnya Indonesia memproduksi serta menjaga talenta-talenta muda yang berbakat. Dari Jakarta, Angel Valentina, Sinta Novitasari, Metro TV.